Tukang Ojek di Intan Jaya tewas ditembak OPM, korban luka di kepala. Tukang Ojek bernama Zainul di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, tewas ditembak anggota Organisasi Popo Merdeka atau OPM. Zainul meninggal dengan luka tembak di kepala. Benar, telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil bernama Zainul sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, kata Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBK Bayu Suseno pada hari Jumat 31 Mei 2024. Penembakan itu terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis 30 Mei kemarin. Bayu mengatakan jenazah korban sudah berada di rumah sakit mulia. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit mulia untuk dilakukan tindakan medis, hujannya. Bayu belum menjelaskan kronologi penyerangan tersebut karena insiden ini masih diselidiki. Namun, penembakan tersebut diduka dilakukan oleh dua anggota OPM, yaitu Bumi Walau dan Rambu. Dari hasil penyelidikan awal diduga pelakunya adalah OPM yang terdiri dari dua orang, yaitu Bumi Walau dan Rambu. Saat ini, Flores Puncak Jaya dan Saat Gas Ops Damai Kartens 2024 sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut, tungkasnya. Bagaimana, sahabat, tanggapan kalian terhadap tukang ojek di Inten Jaya yang tewas ditembak oleh OPM dan mengalami korban luka di kepala? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.